Assalamualaikum adik-adik Berjumpa lagi dengan kakak Nah, pada video kali ini kita akan membahas sistem gerak manusia Ayo kita pelajari Rangka, sendi, dan otot Kemudian, gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegahnya serta mengatasinya Mengapa penting? Karena mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak Sehingga kamu dapat menjaganya dengan baik Wah, seru sekali ya Yuk, simak dengan cermat Oke, disini sudah ada gambar rangka manusia Nah, sebelum membahas mengenai bagian-bagian rangka dan fungsi tulang Kakak ingin menjelaskan pada kalian bahwa dalam sistem gerak manusia itu ada yang namanya Alat gerak aktif dan pasif Nah, tahu dong bedanya pasif dan aktif? Sebetulnya dalam sistem gerak manusia siapa sih sebenarnya yang bergerak? Nah, disini kita perlu memahami definisinya Alat gerak aktif artinya yang sebetulnya bergerak Sedangkan yang pasif artinya yang ikut bergerak Nah, sebetulnya yang menggerakkan tulang itu adalah otot Kita biasanya menyebutnya sebagai daging Tapi dalam bahasa biologi disebut otot Nah, sedangkan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot yakni tulang Nah, yuk kita bahas mengenai fungsi tulang Sistem tulang pada manusia itu banyak fungsinya Ada empat ya yang kakak ada tadi sini Nah, yang pertama Kalau tidak ada tulang Bentuk kita akan seperti sel yang bisa berubah bentuk setiap saat Maka dari itu fungsi tulang untuk membentuk tubuh Nah, tahu nggak bedanya tulang sama rangka? Kalau tulang itu satuannya ya Kalau rangka itu sistem tulang Jadi, kumpulan dari tulang-tulang itu dinamakan dengan rangka Nah, itu baru fungsi yang pertama Memberi bentuk tubuh Sehingga bentuk kalian tidak berubah-ubah Nah, yang kedua Coba lihat di bagian rangka, di bagian dada kita Kita punya tulang rusuk ya Itu tuh fungsi tulang rusuk apa coba? Untuk melindungi organ hati, jantung, paru-paru Nah, berarti fungsi kedua dari tulang adalah melindungi organ dalam Nah, organ dalam itu penting dilindungi Karena, bila ada kerusakan di organ dalam, seluruh tubuh akan terganggu Nah, itu fungsi yang kedua Nah, itu fungsi yang kedua melindungi organ dalam Kemudian, fungsi yang ketiga Sebelumnya kan sudah kakak bilang ya Ada alat gerak pasif dan aktif Lalu, apa sih hubungan antara tulang dan otot? Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif Ini keduanya punya hubungan Nah, tulang itu diatasnya ada otot atau dilapisi ya Nah, tulang dilekati oleh otot Jadi, fungsinya adalah tempat melekatnya otot Itu fungsi yang ketiga Jadi, tulang itu tempat melekatnya otot Nah, yang keempat Di sistem sirkulasi, kita tahu Bahwa darah itu tidak punya inti ya Terutama sel darah merah Berarti, sel darah merah harus dibuat di tempat lain Nah, karena dia tidak bisa membelah dirinya sendiri Ingat loh Untuk membelah diri sendiri atau melakukan mitosis Dia harus mempunyai sel inti Jadi, fungsinya adalah tempat pembuatan sel darah merah Ini fungsi yang keempat ya Nah, sekarang pertanyaannya Dimanakah di tulang itu yang fungsinya sebagai tempat pembuatan sel darah merah Ayo, dimana Nah, jika tulang dibelah dua Di bagian dalam terdapat sum-sum Nah, sum-sum inilah sebagai tempat pembuatan sel darah merah Nah, itu fungsi yang keempat Coba kakak review kembali ya Berarti, fungsi tulang itu ada empat Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh Yang kedua, melindungi organ dalam Yang ketiga, melekatnya otot Yang keempat, pembuatan sel darah merah Wah, udah paham ya Nah, berikutnya Kita akan membahas Pembagian tulang-tulang Sebetulnya, di dalam tubuh manusia itu Ada banyak ratusan tulang loh Dan menariknya, pada bayi tulangnya lebih banyak Dibandingkan tulang manusia biasa Kenapa? Kenapa coba? Karena jawabannya gampang banget ya Karena pada bayi, tulang-tulangnya kan masih belum menyatu Dan ketika sudah dewasa, tulang-tulang yang kecil-kecil itu akan menyatu Sehingga orang dewasa itu tulangnya lebih sedikit dibandingkan bayi Nah, begitu ya Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian tulang Pembagian rangka sih lebih tepatnya Karena rangka itu kan kumpulan dari tulang-tulang Sedangkan tulang itu kan satuannya Nah, disini ada gambar rangka manusia Ada yang utuh, ada yang sudah dipotong-potong tuh Dari tengkorak, rusuk, tulang belakang Oke, kakak akan urutkan dari bagian pertama, dari atas ya Berarti kalau mulai dari atas, dari mana? Ya, itu, dari kepala Di kepala ada tulang apa? Yang terletak di kepala kita, dinamakan dengan tulang tengkorak Di situ bisa dibaca bagian-bagiannya Ada dahi, ada mata, hidung, rahang atas Kepala belakang, pelipis, rahang bawah, ubun-ubun Nah, ini ada istilah-istilah biologinya ya Kalian bisa baca di buku paket masing-masing Nah, bagian pertama itu tengkorak Yang bagian kedua itu rangka badan Nanti rangka badan itu dibagi menjadi beberapa bagian tulang Di rangka badan itu ada yang namanya gelang bahu Atau nama lainnya itu gelang panggul Di mana tempat menopang lengan kita ya Apa namanya tadi? Mesti ingat? Gelang bahu atau gelang panggul Nah, bagian dua di rangka badan itu dinamakan dengan tulang dada Nah, tempat-tempat melekatnya tulang rusuk Atau tulang dada Kemudian, bagian ketiga dari rangka badan itu Tulang Ya, gelang pinggul ya Tempat melekatnya tungkai kaki Pelekatannya kaki Kemudian, gelang bahu sudah Tulang dada sudah Gelang pinggul sudah Yang belum apa? Ya, tulang belakang Jadi, sekarang rangka badan ada empat ya Terdiri dari gelang bahu atau gelang panggul Tulang dada Yang ketiganya gelang pinggul Yang keempatnya tulang belakang Kemudian, yang terakhir Apendiks Nah, appendiks itu artinya tambahan Kenapa disebut tambahan? Jadi, gini ceritanya Nah, intinya Kalau kita mengenal tulang tengkorak Tengkorak itu penting ya Untuk melindungi organ yang sangat penting Yang bernama otak Kemudian, ada juga rangka badan Penting untuk melindungi Organ-organ dalam tubuh Yang sangat vital Seperti hati, jantung, paru-paru, usus Kayak gitu Terus, tulang belakang penting gak sih? Penting lah ya Penting karena semua syaraf Dari otak itu disampaikan oleh tulang belakang Kemudian, appendiks itu Kenapa tambahan dinamakannya? Karena, appendiks itu Jika diputuskan dan jika tidak ada Maka, manusia masih bisa hidup Yang dimaksud appendiks itu Yaitu lengan dan kaki ya Appendiks dibagi dua Yaitu, tungkai atas atau lengan Dan tungkai bawah atau kaki Nah, ketika manusia tidak diputuskan Lengan ya, tidak punya lengan Tidak punya kaki Apakah ia masih hidup? Masih bisa dapat hidup Tapi, kalau manusia Diputuskan Tengkoraknya tuh Kepalanya Dia tidak bisa hidup Diputuskan badannya Tidak bisa hidup Kayak gitu ya Jadi, kalau yang dinamakan appendiks ini Ketika manusia tidak memilikinya Ia masih tetap bisa hidup Yakni, tungkai atas dan tungkai bawah Begitu ya Paham? Nah, dari yang sudah ibu bahas barusan Ini ada bagannya Jadi, kita review ulang Bahwa rangka manusia itu terbagi menjadi Tiga bagian Bagian pertama dari yang paling atas Ada tengkorak Kemudian, rangka badan Rangka badan dibagi lagi jadi empat bagian ya Yang pertama, gelang bahu Atau nama lainnya gelang panggul Yang kedua, tulang dada Yang ketiga, tulang belakang Yang keempat, gelang pinggul Kemudian, bagian ketiga Yang dinamakan appendix Terdiri dari dua Dua hal ya Tungkai atas dan tungkai bawah Oke, pembelajaran selesai Kalau ada yang masih bingung Silahkan diulang-ulang kembali videonya Karena itu fungsinya pembelajaran secara multimedia ya Bisa diulang-ulang Atau kalian bisa juga bertanya di Google Classroom masing-masing Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih